untuk alis kalau untuk sekarang kita menunggu aja guys karena dia paling jatuhnya nanti nanti 10 dollar guys kalau nggak 10 dollar ya sini nih 88 dollar nih segini nih soalnya grafik 1D nya jelek banget guys sumpah grafik 1D nya jelek banget kalau misalnya udah jatuh nih udah bisa dia antara 10 10 sampai 8 yes soalnya jatuh disclaimer on ya ndo video ini bukan untuk ajakan membeli video ini dibuat dengan opini pribadi video ini belum tentu 99 persen bener namun perdagangan aset cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin semua bisa terjadi dan tidak terjadi yang kita cari ini hanya untuk bisa profit bersama dalam satu video ini untuk bisa sama-sama belajar terima kasih ndo Halo semuanya balik lagi sama gua di crypto ndo jadi kali ini ndo ingin menganalisa alis ya gimana alis karena di di bulan April eh bukan bulan April ya maksudnya di spring 2022 gamenya akan rilis di steam eh gua enggak tahu di bulan apa cuman ada yang bilang katanya bulan Januari cuman di steam ini masih spring 2022 spring itu sampai tanggal berapa eh sampai tanggal bulan berapa sih gua gua enggak tahu sih guys gua taunya tuh arpesmon spring summer fall winter berarti kalau misalkan baratnya itu apa musimnya empat apa ada empat ya berarti kalau misalkan 12 ini karena apa satu tahun 6 itunya ada 12 bulan berarti dibagi 3 dong dibagi 3 apa eh eh dibagi 4 berarti tiga tiga ya berarti kuartral 1 2 3 kali ya apa ada kuartral 4 eh 3 bulan 3 bulan ya berarti ya misalkan 12 dibagi 4 berarti tiga 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 iya berarti tiga bulan tiga bulan guys berarti antara Januari Februari Maret berarti antara spring 2022 kayak gini nih spring 2022 guys berarti antara Januari Februari Maret ya soalnya semuanya tiga bulan tiga bulan tiga bulan ya nih ini gamenya gokil guys sama kayak Rp Spawn ini metapers ya sama kayak Rp Spawn sumpah keren sih cuman permasalahannya gini guys waktu itu di bulan Oktober juga alis eh bukan alis ya maksudnya steam itu tidak boleh kayak ibaratnya apa tidak mengizinkan game-game nft ya masuk ke platform ke platformnya sistem cuman bedanya sama Epic Games Epic Games menerima game-game nft guys kecuali steam aneh makanya cuman walaupun steam ada mengeluarkan pendapat apa yang enggak menerima game nft tapi ini alis masih belum dihapus dari daftar platform streamnya si apa maksudnya alis belum dihapus di daftar platform stream guys masih men apa jadi kita masih bisa menunggu kali ya menunggu untuk bener pastiannya rilis apa enggaknya loh planet rilis dep spring 2022 berarti musim semi ya berarti antara Januari sampai Maret eh Brokendo ya kan kalau misalkan ditanya targetnya kalau misalkan gue tanya targetnya ya di sini alis apa ya mengalami penurunan eh mengalami penurunan menjadi 167 ribu lebih baik sih malah bagus nih yang penting intinya nih kategori itu ada metaverse enak guys udah gitu dia dao lagi dao itu juga kemungkinan 2022 juga apa bakal booming booming juga nih guys dao ini nih dia walaupun ada mengambil penurunan dari 400 ribu ke 170 lumayan ya nih cuman nih 400 ribunya waktu di bulan 11 November ya nah cuman ini si alis ini ini all-time high-nya itu udah 60 dolar guys waktu awal rilis di Binance ya listing di Binance listing di Binance nah pasarnya juga lumayan banyak ya ada 65 pasarnya alis ini sini gua juga mendapatkan sesuatu apa analisa orang waktu itu gua bukan waktu itu ya melihat searching searching nah ada yang menganalisa namanya eliotika Bali nah jadi si alis ini bisa titik terendahnya ada di 10 dolar eh 10 dolar udah gitu juga gua pilih nih kalau misalkan emang alis game yang bakal keluar ya bakal keluar kita kita lihat nih kita lihat di binance.me bentar ya guys kita lihat alis mana nih bentar parketnya nah oke kita lihat yang USDT ya kita lihat dalam satu bulan nah dia awal listing 60 dolar ya di Binance ini ini baru 12 berarti bulan 12 ya 11 10 9 8 7 6 5 4 2 berarti bulan Februari ini rilis sih si apa yang alis ini ya di Binance nih kalau misalkan gamenya rilis bener rilis nih ya gua piling ya dia bisa sampai 30 dolar sampai 30 dolar nah piling gua nih itu yang pertama yang kedua dia bisa mencapai dari 40 sampai 50 itu piling gua yang kedua dan piling gua yang ketiga dia bisa melebihi all time height kalau misalkan gamenya bener rilis dan laku terjual bukan laku terjual ya laku untuk dimainkan untuk dimainkan untuk alis kalau untuk sekarang kita menunggu aja guys karena dia paling jatuhnya nanti 10 dolar guys kalau nggak 10 dolar ya sini nih 88 dolar nih segini nih soalnya grafik 1D nya jelek banget guys ini kalau misalkan udah jatuh nih udah ini bisa dia antara 10 10 sampai 8 guys soalnya jatuh jatuh banget si alis ini cuman kita menunggu aja di tahun 2022 2022 awal tahunnya ya tahun awal tahun 2022 di bulan Januari sampai Maret karena game-nya bakal rilis di steam semoga aja ada kemajuan untuk alis ya ini untuk misalkan kalau kalian mau beli sepuluh melebihi garis ini ya kalau misalkan beli dari sekarang ya nggak apa-apa ibaratnya dolar dollar cost averaging cuman itu tergantung kalian kalau kalian apa mau beli dari sekarang ataupun masih masih menunggu lebih murah lagi ya nggak apa-apa intinya not financial advice guys research dengan kemampuan diri kalian sendiri ya ini hanya kemampuan opini pribadi gue sendiri ya guys ini grow from land into booming business on chromia jadi dia satu satu apa blockchain sama chromia ya dia blockchain chromia nah 80M Metaverse grand program with hmm dia abis bagi-bagiin ini ya apa giveaway kalau nggak salah ini nah disini Binance juga ngedukung banget untuk Metaverse Metaverse alis nah NFT-nya juga no claim your NFT shit nah kalian bisa claim nih oh kalian bisa claim kalau misalkan kalian mainin game alisnya ya oke soalnya game alis sebenarnya udah ada di apa di metamax pakai metamax kalau nggak trash wallet cuman bukan game asli dari steamnya ya maksudnya untuk nanam-tanam bunga ataupun buahnya dari apa game alis ini tersebut nanti game yang bisa di claim nih yang sekarang nanti ntar bisa ditaruh di game yang asli yang ada di steamnya gitu guys intinya alis ini kalau misalkan all time hike piling yang ketiga gua itu mungkinan ya kemungkinan dia bisa melebihi all time hike kalau emang gamenya rilis dan laku dan kalau emang masih belum laku dan udah tapi rilis piling gua cuma ada nyampe di 30 dolar sampai 50 udah gitu doang sih guys oke thank you untuk semuanya semoga kalian bisa mengerti semoga kalian bisa cuan intinya kalau misalkan mau beli alis sabar dulu karena ini masih mengalami penurunan untuk alis ya di grafik 1 day masih jelek apalagi grafik 4 jam sama aja guys oke semoga kalian tidak termakan pomo oleh influencer influencer luar ya ataupun influencer luar apa ya dalam juga intinya lakukan research terbaik mungkin dari apa ya diri anda sendiri thank you untuk semuanya jangan lupa diberi subscribe like comment dan share dan see you bye bye mendo permisi dulu guys bye guys bye